Saya merasa di sekolah teologi bukan tepat saya sebenarnya karena ketika saya masuk sekolah teologi ada banyak hal-hal yang membuat saya tidak bebas. Sebenarnya saya masuk sekolah teologi itu saya hanya untuk mendamaikan diri saya ke Tuhan. Tetapi justru malah terbalik ketika saya mulai dekat dengan Tuhan malah justru saya tidak karu-karuan gitu. Seperti saya merokok, minum, dan juga berantem di area sekolah kita, merokok dan minum itu adalah pengaruh saya di lokasi syuting. Dulu hidup saya itu tidak karu-karuan. Sempat saya kerja di dunia film, ketika saya mulai bergaul dengan mereka, mereka ajak saya ke dunia-dunia malam. Awalnya itu saya diajak dengan teman, teman yaitu teman-teman ekstra, yaitu figur yang digunakan oleh orang-orang film. Dan dari situlah saya mulai mengenal PSK. Sebenarnya melakukan hubungan seks sama PSK itu adalah hal yang baru buat saya. Dan setelah saya melakukan hal itu, membuat saya merasa tidak nyaman karena saya tidak terbiasa hal itu. Namun keinginan untuk melakukan seks itu mengusit saya untuk melapiaskan kepada masturbasi. Kasus saya banyak sekali di kampus yang baru ini. Dan akhirnya salah satu dosen, dia mengajak saya untuk lebih dekat dengan Tuhan, bagaimana caranya saya diajak untuk ke tempat pelayanan. Di tempat pelayanan ini adalah tempatnya di hotel. Pada saat saya praktek di tempat pelayanan itu di hotel. Dan akhirnya saya ngomong dengan bayi-bayi yang punya hotel, saya mau kerja di hotel itu. Dan akhirnya saya kerja di OP. Setelah saya kerja OP, saya melihat dunia-dunia malam. Kalau mulai malam jam-jam 10, semua para PSK sedang berkeliaran di area hotel. Nah, akhirnya saya melihat OP ini sering dapat uang tip. Setelah saya dapat tamu dari hotel, dia membutuhkan orang. Dan akhirnya saya berkata, wah ini kesempatan saya. Dan saya semakin hari semakin jaya. Itu duit haram gitu sebenarnya. Saya merasa diri saya, wah duit saya banyak. Kalau begitu, gak perlu sekolah teologi lagi. Perjumat duitnya gak ada. Itu cuma baca Alkitab, berdoa. Masa duiturn dari surga? Itu hati saya begitu. Saya gak bawa sekolah teologi. Akhirnya saya lama di hotel. Sekitar 4 bulan. Tadinya saya dikirim cuma 2 bulan. Pelayanan di situ saya lama 4 bulan. Dan kasus ini ketahuan pada ujung-ujungnya. Pada saat ketahuan, saya mulai takut. Karena saya dilaporin juga dari kampus. Bahwa jitu ini bukan sekolah. Dia malah justru kerja. Jitu ini bukan pelayanan. Tetapi malah justru dia cari duit di hotel. Akhirnya saya dilaporin. Dan kepala kampus angkat tangan bahwa kasus saya ini. Saya mulai berdoa. Tadinya malas berdoa. Saya tiba-tiba berdoa karena situasi kondisi begitu menghimpit saya. Pada paginya datang lah yang punya hotel. Dan dia menjelaskan bahwa jitu ini dilepaskan aja. Saya merasa bebas ketika diputuskan bahwa saya tidak dimasukkan ke pejara. Tapi pada waktu itu saya dalam keadaan stres. Saya mulai bingung mau kemana gitu. Selama beberapa hari itu saya batuk-batuk. Setiap hari, setiap malam sedahak saya itu darah. Akhirnya saya datang ke dokter. Tanya gitu. Ternyata saya terinfeksi penyakit DPC. Sekitar 4 bulan saya di rumah sakit cukup lama. Karena saya parah banget kata dokter. Paru-paru saya kena dua. Paru-paru saya kotor katanya. Memang benar saya juga terlalu banyak merokok. Akhirnya, suatu hari saya memutuskan untuk menyerahkan diri saya ke Tuhan. Dan lewat dengan hal itu, saya bermimpi. Saya bermimpi dalam keadaan mimpi saya itu. Ada adik saya dan ada sepupu saya di dalam keadaan rumah saya di kampung. Tiba-tiba rumah itu dipenuhi dengan air gitu. Tiba-tiba di depan saya ada seekor ular yang begitu besar. Dia mencoba untuk memakan adik saya. Kemudian saya jegah dia untuk supaya dia tidak memakan adik saya. Maka saya berteriak di dalam nama Yesus. Keluar gitu. Saya menyebut nama Tuhan Yesus. Padahal saya tidak terbiasa menyebut nama Tuhan Yesus. Tetapi kejadian itu tiba-tiba saya menyebut nama Yesus. Pada saat saya menyebut nama Yesus, ular itu tiba-tiba hilang. Karena ada cahaya gitu. Ada cahaya ini begitu terang sekali. Dia menerangin kami semua, maka ular itu hilang. Dan air pun mulai surut semua. Wah, itu tadi ketika saya menyebut nama Yesus kok ada terang gitu. Saya mulai menyadari bahwa jangat-jangat terang itu adalah Yesus gitu. Ketika saya mulai pulih, saya membuka Alkitab. Saya mendapatkan satu ayat. Dimana ayat itu di satu kerintus menunjukkan bahwa saya sudah dibeli dengan harga yang lunas. Dan tubuh saya untuk harus memulihakan Tuhan. Dan Allah yang sebab selama ini adalah ternyata adalah Tuhan Yesus gitu. Sebab Tuhan telah menyelamatkan saya. Dan ketika saya mulai tahu bahwa saya semakin hari diberi dengan perubahan. Salah satu perubahan di dalam diri saya adalah saya mulai jaga diri saya supaya saya tidak terpengaruh dengan rokok. Dan supaya saya tidak terpengaruh dengan minuman. Dan masalah-masalah masturbasi. Dan juga untuk sering mengecewakan orang. Tetap saya jaga, tetap saya fokus di dalam Tuhan. Nah itu adalah salah satu yang membuat saya perubahan ketika saya mulai dekat dengan Tuhan. Ketika saya keluar dari rumah sakit selama empat bulan, saya tetap menjalankan obat, obat TBC. Sampai saya di bulan 12 baru dinyatakan sembuh. Setelah mendapatkan mujizat kesembuhan itu, saya mulai berjalan di pelayanan dengan sungguh-sungguh. Saya memberi diri saya hanya untuk Tuhan. Saya melakukan pelayanan rutin. Saya setiap hari mulai ada cinta Alkitab, baca Alkitab. Saya dibimbing oleh Ivan Hidamas. Saya diajar bagaimana cara kita ini dekat dengan Tuhan. Saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Pes Ivan. Dan semakin hari saya semakin membaik. Saya semakin pulih. Saya mulai ikut kegiatan-kegiatan gereja. Saya mulai belajar dari hal-hal kecil. Mulai dari saya berusaha di gereja. Saya mulai taat. Hingga sampai saya jadi pengerja gereja di situ. Kalau dulu saya mengutamakan uang itu adalah segala-galanya bagi saya. Tetapi sekarang saya tidak seperti itu. Walaupun keadaan saya juga adalah butuh uang. Tetapi tidak segalanya sekarang bagi saya. Karena saya percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan bagi saya.